Sudah sarang! Wanhubi! Merah! Well, ini pagi-pagi langsung disambung sama si merah-merah si AA dari tim Tasik Malaya. Luar biasa! Pantap! Strike Back Mania, sebelum menggelar battle fishing di Laut Selatan Pangandaran, saya menyempatkan diri untuk mengikuti salah satu aktivitas ngelayan tradisional. Ini yang saya suka dari Pantai Batu Karas nih, aktivitas ngelayan yang ini lagi panen nih, namanya jaring pinggir atau biasa orang sini menyebutnya jaring eret. Jaring eret atau pukat darat merupakan salah satu cara menangkap ikan warisan leluhur yang biasa ditemui di pesisir pantai Indonesia. Menarik jaring dari pinggir pantai seperti ini membutuhkan kerjasama yang baik antara kelompok yang mengikutinya. Nanti sekarang kita menebar lagi. Kita dorong dulu kapalnya. Oh, dua, tiga! Saya pun ikut nelayan ke tengah untuk menebarkan jaringnya. Sebaru pertama kali saya mau menebar jaring pinggir sama nelayan. Jaring eret adalah jaring panjang yang memiliki kantung pada bagian ujungnya untuk menampung ikan yang terjaring. Jadi panjang jaringnya itu kisaran 250 meter ya. Bagian depan jaring dipasangi tali yang panjangnya bisa mencapai satu kilometer untuk menarik jaring menuju pantai. Saat menurunkan jaring, perahu nelayan akan bermanufar menyerupai huruf U untuk menjebak ikan masuk jaring. Sekarang kita udah sampai di pinggir, tadi udah selesai nebar jaringnya. Dan sekarang kita mau dorong kapalnya ke pinggir lagi nih. Disitu baru mulai panet lagi. Dalam satu kelompok jaring eret, biasanya berisi 20 orang lebih yang sudah mempunyai tugas masing-masing. Sekarang saya mau coba untuk menarik jaringnya dari pantai. Nah, ini adalah sabuk buat menarik jaring eret ini. Jadi jaring eret ini bentuknya itu dua sisi melingkar. Di sisi satu dan sisi dua, masing-masing yang menarik ada sekitar 8 orang nih. Dan sekarang saya mau coba nih, menarik jaring eretnya pakai sabuk seperti bapak-bapak sama ibu-ibu ini. Yuk! Zaman dahulu, menarik jaring eret hanya mengendalkan tangan kosong. Seiring berjalannya waktu, ada sabuk yang lebih memudahkan nelayan untuk menariknya. Jadi kita nariknya nggak pakai tangan, pakai kekuatan badan kita sambil mundur-mundur, sambil narik, nah gitu tuh seterusnya. Ketika jaring sudah mulai mendekat ke pantai, dua tali yang tadinya berjauhan perlahan akan mendekat untuk mempersempit jaring. Kegiatan jaring eret ini biasanya dilakukan pagi dan sore hari untuk menghindari teriknya sinar matahari. Hasil tangkapannya memang tidak bisa dipastikan pada setiap tarikannya. Tangkapan kali ini didominasi Rebon yang memang sedang masuk musimnya. Hasil tangkapan jaring akan langsung dimasukkan ke wadah dan dijual ke warga yang sudah standby untuk membelinya. Nih, di pinggir udah banyak banget warga yang menunggu hasil dari tangkapannya nih. Tuh, udah rame banget. Lihat, lihat, lihat. Uang hasil penjualan akan dibagi ke seluruh anggota kelompok yang ikut serta dalam menarik jaring eret. Mancing Nania Strike Back. Mantap! Battle kali ini akan mempertemukan tim Pangandaran melawan tim Tasik Malaya. Tim Tuan Rumah beranggotakan Robi dan Revin. Sedangkan tim Tasik Malaya diwakili oleh Ipang dan Idris. Saya sendiri akan bertindak sebagai juri pada battle kali ini. Nah, ini kita akhirnya udah sampai spot. Setelah tadi perjalanan kurang lebih 4 jam. Sekarang jam 5.30. Jarak tempuhnya kurang lebih 46 km dari kita berangkat tadi. Tidaknya ikannya besar-besar di sini. Mudah-mudahan kita bisa dapat target monster hari ini. Cimanya Strike Back. Mantap! Penentuan pemenang pada duel kali ini berdasar pada perolehan ikan predator terbesar dan terberat yang didapat oleh tim peserta. Mancing Nania Strike Back. Mantap! Sesampainya di spot, para peserta tidak ingin melewatkan golden moment ketika mentari pagi mulai memaparkan sinarnya. Melihat spot yang cukup potensial, Ipang benar-benar mampu memainkan perannya dengan cukup ciamik. Strike! Wow! Mantap! Tabaknya pagi ini memang membawa hoki tersendiri bagi anggota tim Tasik Malaya satu ini. Lengkungan jorannya menjadi pemandangan yang indah dipandang di tengah lautan pagi hari ini. Duel sengit pun terjadi karena sepertinya ikan tidak mau menyerah begitu saja. Wah, ini pagi hari ini tim Tasik. Udah Strike dia! Luar biasa! Gimana? Mantap! Kayaknya gede, ayah. Babon kayaknya. Babon katanya. Mudah-mudahan. Babon beneran, coba nanti kita lihat. Melihat kegigihan ikan untuk melepaskan diri membuat saya penasaran dengan ikan yang sedang dihadapi Ipang. Kamalang, woy! Wah, ruby! Akhirnya seekor ruby snapper berhasil diamankan oleh tim Tasik Malaya. Wah, merah! Well, ini pagi-pagi langsung disambung sama si merah-merah si AA dari tim Tasik Malaya. Luar biasa! Mantap! Ikan ruby snapper nih, penghuni laut dalam. Biasanya dia hidup di sekitar dalaman 90 sampai 400 meter. Kita pakai 400. Kita lihat nih, beratnya di... Kurang stabil, 4.948. 4.948 ya, kurang lebih itu. 4,9 kilogram. 5 kilogram kurang dikit lagi. Oke, abis ini kita cari yang lebih gede lagi. Cari yang lebih gede lagi. Pancing mania Strike Bag! Mantap! Menerapkan teknik jigging, saya berusaha menurunkan dan memainkan umpan di kedalaman air. Saya coba pakai jig, tapi kali ini jignya beda. Bentuknya seperti cumi, 80 gram. Pagi yang indah Strike Big Mania, Dewi Fortuna langsung menghampiri saya. Strike! Akhirnya... Strike! Dari kekuatan perlawanannya, saya yakin ukuran ikan tidaklah mengecewakan. Tenaga yang masih segar membuat saya tidak perlu waktu lama untuk mengakhiri pertarungan kali ini. Sekor ikan tongkol dengan mulut yang tertancap mata kail berhasil saya naikkan ke kapal. Bagus ya! Wah.. Yeeeeyah Strike! Yeeeeyah... Dapet tongkong! Wow, lagi rame banget di bawah tuh. Sebelah langsung strike tuh tim dari Tasik Malaya. Ikan skuling fish, biasanya sekalinya ada yang kena. Yang lain juga sabar juga nih. Simpannya strike back, mantap. Keberuntungan saya sepertinya menular ke Ibang. Strike! Baru saja ikan naik ke dek perahu, joran engger asli dari Tasik Malaya ini langsung melengkung. Dengan cukup cekatan, permainan real Oha Ibang berhasil memaksa ikan untuk naik hanya dalam waktu kurang dari 3 menit. Seekor ikan kenyar berukuran cukup besar berhasil menghiasi para dek strike tim Tasik Malaya. Secara fisik emang keliatannya sama, tapi ini dua jenis ikan yang berbeda nih. Kalau ini tongkol, biasa orang disini nyebutnya banjaran ya kan ya? Banjaran, klaset. Kalau ini ikan kenyar nih, biasa orang disini nyebutnya ikan semongko. Warna bentuk galurnya, coraknya seperti kulit semangka. Ada warna semi-semi hijaunya gitu. Yups, mirip-miripan. Mancing Mania Strike Bag! Mantap! Tidak! Hei, Tim Andaran! Gimana senang? Hei! 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 Belum, belum! Hei! 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 Tolok, took! Hei! 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 Mendapatkan sabaran yang cukup mendadak, membuat saya dan para engglar lupa jika kami belum sarapan pagi. Kami pun memutuskan untuk istirahat sejenak dan mengisi perut supaya tidak terlalu kosong. Ini menunya cukup komplitnya. Sederhana tapi komplit. Ada karbonnya dari kutupat, ada juga proteinnya dari tahu nih, cocok banget nih. Cocok untuk energi kita nanti aduk tarik, aduk betonnya, aduk tenaga sama ikan-ikan monster. Mancing mana Strike Bag? Mantap! Mantap! Berada di atas spot dengan pendalaman 100 hingga 150 meter, Revin menggunakan teknik berbeda untuk melawan tim Tasik Melaya. Menggunakan Udan Hidup atau Life Bait. Ia tentu berharap mendapat sambaran dari monster karang di bawah sana. Benar saja Strike Bag Melania tidak lama menunggu sebuah sambaran kuat langsung didapatkan Revin. Strike! Strike guys! Dilihat dari lengkungannya, sepertinya predator pembangsa tidak terlalu memberikan perlawanan berarti. Tidak sampai satu menit perlawanan pun berakhir. Ternyata bukan seekor ikan yang menyambar, melainkan seekor gurita. Gurita mendiami perairan laut yang memiliki dasar dengan kontur berkarang dan berpasir. Invertebrata air satu ini memiliki kemampuan berkamuflase dengan sangat baik. Karena mampu mengatur warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan sekitarnya dengan cepat. Walaupun berukuran cukup besar, tapi maaf ya Revin, gurita ini tidak masuk dalam hitungan. Tetap semangat mas bro. Mancing mania, Strike Bag, mantap! Waktu terus berlalu, semakin tinggi matahari, arus air di bawah sana ternyata tidak bergerak. Kondisi tersebut membuat ikan-ikan predator menjadi pasif dalam berburu mangsa. Menyadari hal tersebut membuat kami harus beristirahat sejenak untuk mengisi ulang tenaga yang telah terkuras. Ini berhubung waktu udah siang, intensitas ikan makan juga udah mulai berkurang nih. Jadi kita mau isi perut dulu hasil tangkapan kita nih hari ini. Nah, ini rencananya kita mau masak apa nih, Gang? Ini kita mau masak bakar sereh saus tiram. Oh, bakar sereh saus tiram nih ada ikan. Menu yang satu ini cukup sederhana Strike Bag Mania. Idris mulai membersihkan gurita dengan mengupas kulit luarnya terlebih dahulu. Sambil menunggu Idris menyiapkan cumi dan gurita, saya mulai membersihkan ikan tongkol yang akan kita olah. Untuk mengolah ikan tongkol ini, saya punya trik khusus agar tidak gatal saat memakannya. Jadi di ekornya itu ada zat yang namanya zat histamin. Dia yang bikin gatel nih, jadi harus kita buang. Ikan langsung divilet untuk memisahkan tulang dan daging ikannya. Agar lebih memudahkan saat memasaknya, daging ikannya saya potong kotak-kotak. Ipang bertugas mengurus bumbu seperti bawang, cabai, tomat, jahe, dan sereh. Bumbu selanjutnya tinggal dicampurkan dengan saus tiram yang sudah disiapkan dan aduk hingga merata. Nah, ini nih. Jadi, cumi ini rencananya adalah untuk kita jadikan umpan. Kita main jigging sama main dasaran ini nih. Ini dia nih untuk umpannya. Tapi berhubung kita masak survival, apa aja yang bisa kita makan, pasti kita masak nih. Jadi ini kita putuskan untuk kita masak cuminya. Gak apa-apa kan, Gang? Gak. Manju juga butuh tenaga. Iya dong. Tidak lupa berikan perasan air jeruk nipis supaya aroma amis pada lauk hilang. Proses pemanggangan kali ini kami menggunakan aluminium foil supaya lauk tidak mudah gosong. Setelah semua lauknya tertutup rapat, barulah kita panggang di atas wajan. Memasak penggudakan dengan cara ini akan membuat makanan cepat matang secara merata. Karena aluminium foil merupakan penghantar panas yang bagus. Kang, ini kayaknya udah matang nih, Kang. Udah. Hmm, aromanya aja udah kecium enak banget, Kang. Mantap, eh. Sudah tidak sabar rasanya untuk langsung mencicipi masakan ala ipang ini. Begitu aluminium foilnya dibuka, aroma masakan benar-benar luar biasa wanginya. Langsung kita santap ya strike pigmentnya. Benar-benar di luar ekspektasi saya, enak banget ternyata nih masakannya. Wah, luar biasa. Ini benar-benar perpaduan yang mantap nih. Rasa dari... Daun apa tadi yang panjang banget? Daun... Daun serenya. Benar-benar kerasa banget. Kumaha, Kang. Rasanya, Kang. Raus. Raus pisang. Tuh mereka aja tuh. Raus pisang. Well, ketambahan, well. Saking enaknya. Ayo, Kang. Habisin, Kang. Lanjut lagi, Kang. Customers. Peem 1980, Hey. Hey. Wood. Wuh. Maaf. Hello. We have a deep dive. Hello. Two engines. Terima kasih telah menonton!